7 orang jamaah tablik yang diamankan Satpol R. Blitung beserta 7 orang ABK KM Tindu Pasya II menjalani pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Pandan. Koordinator wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan dan bandara Tanjung Pandan jauh hari menuturkan, 7 orang jamaah tablik ini dilakukan pemeriksaan dengan mengisi data setiap orang, pemeriksaan suhu tubuh serta repites di Rumah Sakit Umum Daerah Marsidi Judono, Kabupaten Blitung. Untuk hasil dari pengecekan suhu tubuh pada jamaah tablik bersama 7 orang anak buah kapal KM Tindu Pasya II, kondisinya normal. Begitu juga dengan repites yang dilakukan, hasilnya negatif. Selesai repites, kalau tidak ada yang positif, mereka segera diperangkatkan ke daerah masing-masing untuk para berumpang. Sedangkan ABK nanti pulang lagi ke Tanjung Pandan, baru kapalnya diperlakukan. Mungkin setelah ABK yang mengantar itu, karena yang mengantar dan itu menemukan yang tadi, yang bawah itu, mereka menjawab, mengantar ke Sadai. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, ketujuh jamaah tablik yang melakukan perjalanan dari Kalimantan tersebut akan dipulangkan ke Pulau Bangka melalui Pelabuhan Sadai Bangka Selatan. Dari Tanjung Pandan, Blitung, Juprianto, TVRI Bangka Blitung melaporkan.